Hai guys kembali lagi bersama TPB Santuy kita mau balik lagi nih ngerjain problem set calculus teknik pengintegralan tentang integral fungsi rasional nah disini sekarang kita soalnya itu integral x pangkat 3 minus 4x dibagi x kuadrat plus 1 kuadrat nah kita tahu biasanya kalau integral fungsi rasional yang pembilangnya itu order polinomialnya lebih kecil dibandingkan order polinomial penyebutnya itu kita bakal pisah jadi jadi pecahan ini pecahan ini per ini kita bakal bisa jadi pecahan ini ditambah pecahan ini gitu dimana ini dan ini adalah akar dari yang ini gitu nah masalahnya sekarang disini fungsi yang kita dapat disoal adalah x kuadrat plus 1 nah fungsi ini itu akarnya itu jadi ini x kuadrat sama dengan minus 1 x sama dengan plus minus akar minus 1 nah jadi akar dari penyebutnya itu imagine ya nah jadi udah gak bisa nih kita jadiin x plus a kali x plus b gitu gak bisa karena ini ya imajiner gitu ab ini imajiner nah ditambah lagi nih ini kuadrat lagi ada kuadrat lagi berulang lagi gimana nih kalau kayak gini nah jadi kalau kayak gini kita itu ngerjainnya caranya gini x minus 3 minus 4x dibagi x kuadrat plus 1 kuadrat itu tetap bakal kita pecah jadi dua pecahan nah cuman karena emang polinom penyebutnya gak bisa difaktorin jadi yaudah terpaksa kita pakai x kuadrat plus 1 nya disini karena dia berulang maka kita harus pakaiin lagi disini x kuadrat plus 1 karena kalau gak diginiin gak akan bisa kita jadikan pecahan kayak gini yang bakal bisa buat ngelesain integralnya gitu nah karena disini kuadrat di bagian pembilangnya itu kita harus bikin gak cuma konstanta doang tapi polinom juga order 1 nah ini ini sama nih kita bikin polinom juga order 1 tapi koefisinya beda ax plus b ini cx plus d nah sama lagi sekarang disini tugas kita adalah mencari ini a d c d gitu dengan menyamakan penyebutnya yang ini udah sama berarti yang ini tinggal kita jadi gini jadi ini kita bikin penyebutnya itu sama kayak yang di sebelah kiri x kuadrat plus 1 kuadrat nah berarti disini itu ada ax plus b yang dikaliin x kuadrat plus 1 lagi yang disebelah kanannya udah cukup cx plus d gitu nah ini itu harus sama dengan ini gitu nah oke langsung kita kerjain disini x kuadrat 3 minus 4x itu harus sama dengan ax plus b x kuadrat plus 1 plus cx plus d nah karena kita yang gak diketahuinnya 4 nih a, b, c, d kita harus bikin 4 persamaan nah sekarang kita pakai ini jika 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 x nya 0 maka sebelah kirinya jadi 0 sebelah kanannya jadi jadi apa nih ax plus b x kuadrat plus 1 jadi a kali 0 plus b tambah x kuadrat 0 kuadrat plus 1 jadi ini 0 ini b 0 kuadrat plus 1 kali 1 jadi b doang terus ini cx x nya 0 hilang plus d oke ini satu persamaan kita bikin lagi jadi kita pakai angka angka yang gampang-gampang nih jadi masalahnya disini karena si x kuadrat plus 1 nya gak bisa kita jadiin jadi kita gak bisa milih angka x di jika ini yang bisa mengenolkan gitu nah jadi ya terpaksa kita pakai angka yang gampang-gampang 0 1 minus 1 gitu nah kalau x nya 1 jadi sebelah kirinya 1 minus 4 minus 3 sama dengan a plus b dikali 1 kuadrat tambah 1 2 ditambah c plus d oke kita kita harus bikin 4 persamaan nih karena ada 4 yang gak dikasih tau nah kalau x nya minus 1 minus 1 minus 3 minus 1 minus 4 kali minus 1 plus 4 minus 1 plus 4 3 sama dengan minus a plus b dikali 2 ditambah minus c plus d satu lagi nih coba ya kita pakai 2 2 pangkat 3 minus 4 kali 2 8 kurang 8 0 sama dengan 2a plus b dikali 2 kuadrat plus 1 5 ditambah 2c tambah d oke nah sekarang kalau dilihat-lihat disini jadi yang kita lakuin sekarang tinggal eliminasi substitusi supaya kita dapat abcd nya nah disini ini mirip banget nih persamaannya nah coba ya 2 persamaan ini kita jumlahin deh gitu minus 3 tambah 3 jadinya 0 terus 2a minus 2a 0 nah 2b tambah 2b jadinya 4b minus c c minus c 0 plus 2d sedangkan di sini persamaan sini kita bisa dapat kalau b sama dengan minus d nah masukin lah ke sini dari sini kita dapat bahwa 0 sama dengan 4 kali b nya ini minus d minus 4d plus 2d jadinya 0 sama dengan minus 2d d nya 0 karena b sama dengan minus d maka b nya juga 0 oke kita udah dapet 2 nih d sama d nya 0 nah kita cari lagi sekarang a sama c yang belum oke kita cobain pakai ini nih jadi pakai yang ini sama yang ini deh karena ini belum dipakai coba kita tulis dulu aja ya jadi ini kita anggap persamaan 2 deh persamaan 2 ini persamaan 1 persamaan 3 persamaan 4 dari 2 dan 4 minus 3 sama dengan 2a jadi kan kita udah tau nih d nya 0 dan d nya 0 2a plus c dari bawah 0 sama dengan dari 4 2a kali 5 10a plus 2c nah ini kita bisa selesai nih ini kita persamaan ini kita kali 2 ini kita kali 1 jadinya minus 6 sama dengan 4a plus 2c yang ini 0 sama dengan 10a plus 2c kita kurangin minus 6 sama dengan minus 6a oh udah minus 6a nah a nya sama dengan 1 wah udah enak nih kita masukin aja ini si a sama dengan 1 ini ke persamaan ini persamaan 2 jadi jadi minus 3 sama dengan 2a plus c karena a nya sama dengan 1 minus 3 sama dengan 2 plus c c nya sama dengan minus 5 oke deh udah kita dapet semua sekarang tinggal kita masukin ke integral aslinya nah jadi ini sama dengan integral dari a nya a nya tadi 1 c nya minus 5 bd nya 0 c nya minus 5 d d 0 nah ini jadi ini nih bentuk ini integral ax plus b berarti x per x kuadrat plus 1 ditambah c x plus d c nya minus 5 minus 5 per x kuadrat plus 1 kuadrat oke nah dx nah kalau udah kayak gini sebenernya udah enak oh ini minus 5 x jadi kita ingat yang kita pernah belajar metode substitusi juga jadi kita misalkan disini u nya itu sama dengan x kuadrat plus 1 jadi du nya 2x dx nah jadi disini ini sama dengan integral du per 2 dibagi x kuadrat plus 1 u ditambah integral minus 5 x dx minus 5 x dx x dx nya itu du per 2 berarti minus 5 kali du per 2 dibagi u kuadrat oke yang pertama du per 2 du per 2 per u berarti ini kan setengah integral du per u dan u dan u ditambah yang ini integral minus 5 per 2 kita tulis dulu minus 5 per 2 nya integral minus 5 per 2 du per u kuadrat berarti seper min 2 plus 1 u pangkat min 2 plus 1 plus c jangan lupa jadi ini setengah lon u dikurangin nah minus 5 per 2 dikali seper min 1 jadi plus 5 per 2 u pangkat min 1 plus c nah kita substitusikan u nya x kuadrat plus 1 ini x kuadrat plus 1 jadi setengah len x kuadrat plus 1 tambah 5 per 2 x kuadrat plus 1 angkat minus 1 plus c oke sekian pembahasan dari part 5 sampai ketemu di soal-soal selanjutnya thank you udah nonton di soal-soal selanjutnya selamat menikmati